Intro Inspirasi Parenting kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang judulnya Intim Orang Tua Dengan Anak Sebenarnya buku ini ditulis bersama-sama dengan banyak hamba tuan lain Seperti Pak Roni Daud, Pak Pati Ginting, Bambang Sumanjaya, Ibu Krishna Dewi dan masih banyak lagi Nah di dalam buku ini yang saya mau seroti kali ini adalah tips bagaimana membangun keintiman orang tua anak Dengan cara membuat memori cinta Apa itu memori cinta? Pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang penuh cinta kasih Yang menjadi fondasi dari relasi Saya mau kasih sebuah kisah memori cinta yang menarik Ketika Olimpiade Barcelona 1992 dibuka Dan semua atletik peserta itu berparade dengan gembira Maka ada satu orang yang sedih Siapa itu? Ron Carnot Karena pada hari itu ayahnya Peter Carnot meninggal dunia Apa yang terjadi dengan kisah Olimpiade Ron Carnot perenang AS? Ini menjadi kisah yang luar biasa Pada hari perlombaan Carnot tampil dengan semangat yang luar biasa Dan dia tampil agak aneh sebenarnya Kenapa? Dia berenang dengan pakai topi Selidik punya selidik Ternyata itu topi ayahnya Dan waktu dia ditanya Kenapa kamu pakai topi itu? Ini topi ayah saya Yang meninggal 5 hari yang lalu Dan topi ini membuat saya semangat Karena ini sebuah kenangan Dia sahabatku, dia ayahku, dia motivatorku Dia yang membuat hidup saya semangat Karena itu saya mau berikan yang terbaik buat ayahku Dan saya mengenang topi ini sebagai memori cinta dengan beliau Bagi Ron Carnot Topi ayahnya itulah kenangan Bagaimana dia diajak mancing sama ayahnya Diajari naik sepeda Diajari setir mobil Mermain kuda Pergi ke ladang Ayahnya selalu memakai topi itu Dan itu menjadi kenangan memori cinta Bagi Ron Carnot Akan hubungan dengan ayahnya Pinter Carnot Nah, kalau Ron Carnot punya memori cinta Dengan simbol topi Bagaimana Anda dengan anak Anda? Waktu anak Anda mengenang Anda Apa yang diingat? Memori cinta apa? Atau digebuki, dihajar, ditempeleng Itu bukan memori cinta Itu memori kekecewaan Memori kepaitan Yang merusak hati dan otak anak Karena itu mari kita mencoba untuk membangun sebanyak mungkin file memori cinta di hati dan otak anak kita Maka kita akan bisa membangun hubungan yang lekat dengan anak Memori cinta adalah kebersamaan yang menyenangkan Semakin menyenangkan maka memorinya makin kuat Dan mungkin juga semakin unik Semakin unik maka kekuatan memorinya semakin kuat Kalau saya dengan anak-anak saya Dengan istri, dengan anak, kita sekeluarga Kita segering pergi ke tempat yang alam gitu ya Kita pergi ke Dieng, kita pergi ke Raja Empat, ke Komodo Kita pergi ke air terjun, kita hiking, kita trekking ke hutan Itu membuat keluarga kami punya memori cinta Kepengalaman, keeratan satu dengan yang lain Karena di dalam interaksi yang demikian Maka tiba-tiba satu keluarga atau dua pribadi itu intim sekali Seperti orang berpacaran dulu kan sering pergi berduaan kemana gitu ya Untuk membangun kebersamaan yang menyenangkan Dan tempatnya unik, dikenang Nah itu menjadi fondasi relasi yang kuat Memori itu akan kuat kalau itu merupakan hal yang unik Yang kedua adalah kalau itu hal yang pertama dalam hidupnya Karena itu saya dalam buku Intim Orang Tua Anak Menyarankan untuk orang tua, misalnya ayah Itu mengajari anaknya hal-hal yang pertama kali dalam hidupnya Pertama kali berenang, tidak bisa tenggelam Nah bapaknya ngajarin ya Setelah itu gaya kubu-kubu, gaya yang lainnya, guru les Pertama kali setir mobil, bapaknya yang ngajarin Nah setelah itu sopirnya yang meneruskan Itu yang saya lakukan Saya ajari anak saya naik sepeda Pertama kali saya ajari dia naik sepeda Saya ajari dia pergi ke hiking, pergi ke gunung, main ice skating Walaupun saya akhirnya jatuh dalam ring ice skating Tapi itu membuat anak saya menyenang saya dengan banyak memori cinta Demikian juga dengan istri saya Dia mengajari banyak hal-hal pertama dalam hidup anak-anak kami Mari kita membangun memori cinta yang kuat Karena itulah yang menjadi fondasi erat sekali Antara hubungan orang tua dan anak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!